Pemirsa indahnya Ramadhan, berdoa merupakan suatu hal yang dianjurkan. Pasalnya, segala sesuatu yang dilakukan manusia di dunia ini tidak akan lepas dari pengaruh dan kehendak Sang Maha Kuasa. Adanya doa diharapkan dapat menyadarkan manusia untuk selalu mengingat Allah SWT sebagai tempat meminta ampunan dan pertolongan. Doa lahir dari sebuah kondisi di mana manusia diciptakan dengan memiliki kelemahan. Doa juga telah diamalkan oleh umat-umat terdahulu. Bahkan Nabi dan Rasul mempercayai doa yang mereka panjatkan terbukti terkabul setelah mereka berserah diri dan memohon pertolongan kepada Allah. Doa ibarat sebuah jembatan yang menjadi penghubung antara manusia dengan Allah SWT. Karenanya untuk membangun kedekatan antara manusia dengan Sang Khalid, alangkah baiknya bagi manusia untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa. Namun, adakalanya manusia merasa tidak sabar dengan doanya yang tak kunjung dikabulkan oleh Allah. Sehingga manusia beranggapan jika doa yang mereka panjatkan tidak mustajab. Lantas, adakah doa-doa mustajab yang cepat dikabulkan oleh Allah SWT? Dan apa yang harus dilakukan oleh manusia agar doanya mustajab? Simak penjelasannya dalam Indahnya Ramadan kali ini. Doa-doa yang mustajab itu yang akan kita bahas di segmen kali ini bersama dengan guru-guru kita yang sudah hadir di studio di Indahnya Ramadan. Saya langsung mulai dari Gusan kalau begitu. Gus, jadi bagaimana Gus supaya doa bisa menjadi mustajab? Jadi konsep dasarnya doa itu pasti di ijabah. Itu fix. Dan kita tidak boleh khusundun lagi tapi harus yakin, hak yang yakin. Nah, tinggal bagaimana Allah ini mengijabahi doa kita. Jangan-jangan Allah memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang kita minta tapi kita tidak sadar. Doa itu bisa di ijabah, bisa jadi karena siapa yang mendoakan, waktunya kapan, dan isi konten doanya apa. Nah, ini yang paling ini kan, kontennya doanya seperti apa. Masalahnya sekarang ini ada yang berdoanya demi konten. Nah, ini jadi masalahnya di situ, jadi salah-salah niat seperti itu. Nah, saya melihat begini, kok saya yakin ya bahwa setiap doa kita pasti di ijabah. Tinggal Allah itu memberikan, mungkin karena waktunya yang berbeda. Diberikan sesuai permintaan kita, tapi waktunya jangan sekarang. Jangan sekarang, ya. Tapi aku tahu kapan waktu yang tepat untukmu dengan doa-doa itu. Atau bisa jadi Allah sudah mengijabahi doa kita dengan sesuatu yang di luar pikiran kita. Karena bisa jadi doa kita itu levelnya masih want, bukan need. Oh iya, masih mau, belum kebutuhan. Masih hanya kemauan kita, tapi bukan need kita. Kita kadang-kadang doa tinggi-tinggi, tapi kita lupa. Kita tidak berdoa tentang kepentingan apa yang dari kita sendiri. Butuh nggak sebenarnya itu? Iya, seperti itu. Jadi saya kira, apakah semua doa itu di ijabah? Iya, saya yakin di ijabah. Dikabulkan? Dikabulkan. Dikabulkan. Kiai, Syarif, bagaimana Kiai? Ya, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Umarimul Khotob misalnya. Kata beliau, inilah ahmilu hamad du'a, hamal ijabah, ban hamad du'a. Fa'idha ulhimtum ad-du'a'a, fa'innama ad-du'ai istiyabah. Arti ijabah. Jadi kalau kata Umarimul Khotob, aku tidak khawatir dengan dikabulkan doa. Yang aku khawatirkan, aku diperkenankan oleh Allah apa tidak untuk berdoa. Nah, karena bila engkau telah diilhamkan oleh Allah untuk berdoa, maka sesungguhnya bersama doa, pasti ada terkabulnya doa. Bayangkan, di dalam Al-Quran diceritain begini, Mas Iblam. Sekelas fir'aun pendosa besar. Pendosa besar. Pada saat datang masalah begitu banyak, kemudian diceritakan dalam Al-Quran, dia nyerah, hands up. Dia angkat tangan. Apa yang diceritakan dalam Al-Quran? Dia minta kepada Musa, ya Musa, tolong dong berdoa kepada Tuhan, supaya terlepas kami dari musibah, dari bencana. Ini fir'aun. Tetapi apa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran? Allah kabulkan doa dari Musa karena untuk meyakinkan kepada fir'aun bahwa Allah mengabulkan segala doa. Itu pendosa besar. Doanya masih dikabulkan. Bahkan setelah dikabulkan doa, dia masih dulhaka. Baru kemudian terjadilah siksaan yang terakhir. Maka saya ingin meyakinkan dari mimbar ini bahwa ketika lisanmu tergerak untuk berdoa, ketahuilah. Di situ ada ketentuan Allah ingin mengabulkan doamu. Oh, Masya Allah. Oke, doa yang mustajab. Doa semuanya pasti mustajab. Cuma ada ruang tempat dan waktu. Ada teman waktunya. Saya sudah pernah sampaikan. Khumsul layalin yustajabu fihi doa. Ada lima malam yang di malam itu akan Allah hijabahkan itu doa. Pertama, yakni adalah Laylatul Qadar. Betul. Pada malam Laylatul Qadar. Astagfirullah wakhir sekarang kita nih. Nah, malam-malam yang kayak macam gini, ini malam yang hijabah kita berdoa. Yang kedua adalah Laylatul Nisbi Syabat. Pada malam Nisbi Syabat. Walaupun tidak ada ajaran, Nabi tidak mencontohkan bagaimana itu doa. Tapi malam itu adalah malam hijabah untuk berdoa. Yang ketiga, Laylatul Idul Fitri. Malam Hari Raya Idul Fitri. Kita bukan ayab-ayaban. Kita bukan jalan-jalan. Ayab-ayaban. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Ayab-ayaban. Manfaatkan malam Idul Fitri itu berdoa. Berdoa. Yang keempat adalah Laylatul Idul Adaha. Pada malam Hari Raya Idul Adaha. Yang kelima adalah malam Jumat. Malam Jumat? Malam Jumat. Setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Malam Sayyidul Ayam. Kalau kita mau berdoa, berdoa lah saat itu waktu-waktu yang hijabah. Cuman soal nanti Allah hijabahkan atau tidak itu doa. Ingat. Allah bilang ini, Aku lebih tahu daripada apa yang kau mengenai tahu. Kadang-kadang kita sotoy. Maksain soal tahu. Maksain yang di luar ukuran kita. Kita makan setengah piring, Minta ini seribu piring. Setengah piring aja di bulan gegar, Setelah bulan makan, Udah minta seribu piring. Nah ini kadang-kadang ukuran doa juga ada keadaannya. Apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan yang kita minta kepada Allah, Tidak lain dan tidak bukan. Harus ukuran target kita, Jangan sekedar dunia. Oke, tahan dulu di situ. Oke, abis ini kita bahas caranya bagaimana sebenarnya berdoa yang baik itu. Apakah harus terucap, Apakah harus menangis, Atau hanya dengan dalam hati, Atau hanya dalam tindakan. Katanya ada yang mengatakan bahwa doa terbaik adalah dalam sebuah tindakan. Nah kita akan bahas sebentar lagi, Jangan kemana-mana. Inilah kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang dahulu pernah menjadi arah kibat umat Islam. Sebelum diubah menjadi mengarah ke Kaabah, Mekah Arab Saudi. Masjid ini juga merupakan situs bersejarah. Saksi peristiwa Israel Miraj, Perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Yerusalem, Lalu menuju langit ke tujuh. Meski begitu, Ramadan di Masjid Al-Aqsa tidak terlalu terasa bedanya. Tidak terjadi lonjakan jumlah jemaat sholat jumat di sini. Ini bukan karena muslim di Yerusalem kurang antusias beribadah di bulan Ramadan. Melainkan karena akses mereka beribadah di Masjid Al-Aqsa sangat dibatasi oleh polisi Israel. Israel dengan semena-mena membuat aturan, Tidak semua orang bisa sholat jumat di Al-Aqsa. Di sini lebih banyak jumlah perempuan yang sholat jumat, Karena tidak ada larangan bagi perempuan segala usia. Tapi untuk laki-laki, Hanya anak di bawah usia 12 tahun dan dewasa di atas 55 tahun yang boleh sholat jumat. Kelonggaran diberikan kepada pria usia 45 hingga 55 tahun, Tapi harus mengurus izin ke pihak Israel. Israel semena-mena membuat aturan di Yerusalem, Meski kekuasaan mereka di sini tidak diakui hukum internasional. Tidak hanya sholat jumat, Ramadhan tahun ini polisi Israel juga berulah dengan mengusir jemaah Yang sedang beritikah di Masjid Al-Aqsa. puesto yanglol sudah boleh. Dan ini semuanya typically menanggung מדuja. Dalapruktorsi Israel juga menanggung panduasi geral, B Applicationah Löps games Pepsi Pan coisa yang sekarang, まあ metan semuanya 2000 suasitetur. Sampai ketahת temb계를 membuat aturan di дом前, farangah dari abadhan di Tamat juga. Kemik trener